Timnas Garuda U16 akan menghadapi Kepulauan Faru U16 dalam perebutan tempat ketiga pinatar Super Cup U16 2024 yang berlangsung di Spanyol. Ya, laga perebutan tempat ketiga ini berlangsung pada malam ini. Yang di mana, di laga pertama kemarin, Indonesia dan Kepulauan Faru sama-sama kalah dari lawannya. Nova Arianto selaku armada dari Timnas U16 ini berharap kepada anak asuhnya untuk tetap semangat dan tetap menampilkan permainan terbaiknya. Sementara itu, berbeda dari Timnas Indonesia U16, Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand atau FAT, yaitu Madampang menyinggung kekuatan Timnas Indonesia jelang piala AFF atau yang kini memiliki jenama baru ASEAN Championship. Madampang turut memantau situasi jelang kejuaraan antar negara Asia Tenggara yang akan berlangsung pada akhir tahun ini. Dalam sebuah konferensi pers, Madampang mendapat pertanyaan soal Timnas Indonesia yang kini merupakan satu-satunya wakil Asia Tenggara di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua tim menakutkan, tetapi Indonesia tidak berada di grup kita. Indonesia sangat bagus. Mereka lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tetapi dalam Piala AFF terdahulu, kita tidak pernah kalah dari Indonesia, ujar Madampang. Selain itu, Madampang juga memperhatikan perihal kekuatan Timnas Thailand yang kemungkinan tidak bakal lengkap lantaran Piala AFF tidak berlangsung dalam kalender FIFA, sehingga tidak ada keharusan bagi klub melepas pemain ke tim nasional. Ini cukup mengkhawatirkan. Akan ada diskusi dengan klub-klub Liga Thailand soal meminta pemain-pemain Timnas Thailand pada pekan depan. Kalau tidak begitu maka kami tidak akan mendapatkan pemain karena Piala AFF ini tidak berada di bawah kalender FIFA, imbuh dia. Berbeda sisi dengan Madampang, salah satu mantan back timnas Indonesia, Hamka Hamzah, mengaku hormat dengan salah satu pemain keturunan karena visi misi bermain kelas Eropa. Sosok yang dinilai memiliki visi bermain kelas Eropa, sangat berbeda dengan pemain-pemain yang berkarir di Liga Lokal. Pria yang juga pernah bermain di klub Persipura Jayapura itu secara khusus memuji kualitas Kelvin Ferdong, sosok yang dinilai sangat mirip dengan Dani Carvajal di Real Madrid. Hamka terpukau dengan permainan Ferdong yang paham cara membaca permainan, ia bahkan mengaku sampai hormat kepada pemain tersebut. Meski memiliki postur yang tidak terlalu tinggi, tapi menurut Hamka, Ferdong mampu mengimbangi pemain-pemain yang lebih tinggi darinya. Hormat juga sama Kelvin Ferdong Pak, di mana-mana ada dia, saya rasa dia seperti Dani Carvajal. Padahal badannya nggak begitu tinggi ya. Visi misinya Pak, baca permainannya bagus. Emang top ya guys cara bermain si Ferdong. Dia punya postur tidak terlalu tinggi, tapi dia tidak kewalahan saat duel dengan lawan yang lebih tinggi darinya. Terima kasih telah menonton!